Bos PT Abu Turs, Hamza Mamba dituntut 20 tahun penjara dan dendai 100 juta rupiah dalam sidang tipikor Makassar hari ini. Hamza Mamda dinilai telah melakukan tindakan pidana penggelapan, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Inilah tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang dengan terdakwa Hamza Mamba dalam sidang di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Bos travel Abu Turs ini dituntut selama 20 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Karena dinilai telah melakukan tindakan pidana penggelapan dan penipuan serta tindak pidana pencucian uang. Namun puluhan korban penipuan travel umroh yang hadir dalam sidang mengamuk karena tidak terima dengan tuntutan CPU. Salah satu korban penipuan travel Abu Turs menilai hukuman terdakwa seharusnya lebih berat. Tindakan jaksa sekarang tidak berada. Hanya satu jenis 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 jenis. Kita menambut sampai 30 tahun baru bisa berangkat umrat. Kharugihan kami 30 tahun ini hanya 20 tahun, 30 tahun. Belum dari tekanan dari jemaah. JPU pun mengaku tuntutan yang diberikan terhadap terdakwa merupakan tuntutan maksimal Bahkan denda pun hanya dapat 1% dari total kerugian karena perusahaan Abu Tur setelah dinyatakan pilot Disampaikan oleh para jamaah dari mulai sebelum sidang sampai dengan sekarang itu telah kami akumodir Dan juga berdasarkan faktor-faktor di persidangan kami mempertimbangkan Dan inilah pidana tuntutan yang bisa kami berikan Dan ini adalah yang paling maksimal Untuk pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ini tidak ada lagi di atas ini Paling tinggi adalah 20 tahun Selain 20 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah Seluruh aset serta barang mewah terdakwa juga disita Sidang akan dilanjutkan pada kamis mendatang dengan agenda pembelaan dari terdakwa Sebelumnya PT Abu Tur diketahui tidak memberangkatkan 100 calon jemaah umroh Dengan kerugian mencapai 1,7 miliar rupiah Dari Makassar, Andi Dirusunggu, INews melaporkan Terima kasih kerana menonton!